Halo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah episode perdana dari Okidemia. Jadi, kita langsung aja. Oke teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang Mindelay. Apa itu Mindelay? Mindelay adalah salah satu software yang bisa kita gunakan pada saat kita sedang mengerjakan skripsi atau mengerjakan jurnal ilmiah. Mindelay ini sangat membantu kita, terutama dalam mensortil jurnal-jurnal yang akan menjadi referensi karya tulis kita. Mindelay juga sangat bermanfaat untuk mensitasi atau mengutip. Tentu saja dengan kaedah-kaedah penulisan yang baik dan benar sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah. Dan Mindelay juga memudahkan kita dalam membuat sebuah daftar pustaka. Jadi, gak usah lama-lama. Kita langsung aja. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja dengan tutorialnya. Sebelum masuk ke Mindelay-nya, saya perlu informasikan ke teman-teman kalau teman-teman harus punya dulu software Mindelay-nya. Dan teman-teman bisa download di website-nya Mindelay. Teman-teman bisa masuk ke web browser Google. Dan di sana teman-teman ketikan saja kata kuncinya Mindelay. Nanti akan diarahkan ke halaman. Dan di situ cukup mudah teman-teman. Tinggal download saja. Lalu kemudian teman-teman menginstallnya. Oke, ketika sudah menginstallnya, nanti teman-teman diarahkan untuk melakukan registrasi dengan alamat email teman-teman. Dan sekarang, saya akan langsung saja masuk ke software Mindelay-nya. Karena saya sudah menginstallnya di laptop saya ini. Dan kita tinggal memasukkan alamat email kita di sini. Sesuai dengan email yang kita daftarkan atau kita registerkan pada saat kita menginstall teman-teman. Oke. Kita masukkan email-nya. Lalu kemudian kita masukkan password-nya. Kita tekan enter. Oke. Kita sudah masuk ke halaman utama dari Mindelay ini teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini teman-teman. Di krusor yang saya gerakin ini. Ketika pertama kali teman-teman masuk ke halaman Mindelay-nya. Nah, di sini ya akan diminta untuk mengintegrasikan antara Mindelay dengan Microsoft Word yang kita punya. Nah, jadi teman-teman tinggal mengintegrasikan dengan mengklik tanda tombol di sini dan nanti akan berwarna hijau seperti ini dan tercentang atau ter-checklist seperti ini. Oke. Kalau sudah kita close saja. Kita close. Dan ini hanya arahan saja tentang menu-menu yang ada di Mindelay ini ketika kita pertama kali buka Mindelay. Jadi kita close saja ini. Oke teman-teman. Sekarang kita masuk ke halaman utama dari Mindelay. Ada beberapa bagian yang perlu teman-teman perhatikan di Mindelay ini. Pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang Literature Search. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Literature Search ini adalah mesin pencari di Mindelay layaknya seperti Google yang akan mencari sumber-sumber referensi dari berbagai macam jurnal yang tersebar di beragam website teman-teman. Jadi teman-teman di Literature Search ini tinggal mencari saja kata kuncinya. Kata kuncinya misalnya konstruksi identitas. Teman-teman tinggal klik saja. Tinggal enter saja di situ. Dan di sini akan banyak sekali jurnal-jurnal yang dicarikan oleh Literature Search teman-teman. Ini adalah beberapa judul-judul jurnal. Dan juga buku atau mungkin juga skripsi teman-teman. Tapi kebanyakan jurnal. Nah ini adalah sumber-sumber referensi yang akan menjadi referensi kita teman-teman. Dan teman-teman bisa mencarinya di sini. Oke. Kalau sudah berikutnya adalah misalnya teman-teman merasa cocok dengan judul yang ini. Konstruksi identitas guru bimbingan konseling sebagai komunikator pendidikan. Teman-teman merasa cocok. Ini ada kesesuaian dengan karya tulis yang sedang teman-teman buat. Teman-teman bisa mengalihkan ini ke dalam old document atau ke dalam file penyimpanan yang akan menjadi referensi dari teman-teman. Misalnya gini. Perhatikan di sebelah kiri. Ini ada titik. Ini semuanya ada titik. Misalnya kita mau pilih konstruksi identitas guru yang ini. Kita tinggal klik saja teman-teman tanda titik ini sampai dia ter-checklist atau tercentang teman-teman. Nah setelah ter-checklist atau tercentang seperti ini. Kita tinggal lihat ke old document. Ini adalah langkah kedua teman-teman. Di old document ini kita tinggal lihat apakah masuk atau tidak. Iya. Ini ternyata masuk teman-teman. Konstruksi identitas guru bimbingan konseling sebagai komunikator pendidikan. Nah jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa ternyata referensi dari jurnal yang kita cari di Literature Search tadi sudah kita alihkan ke old document. Saya ulang sekali lagi. Teman-teman klik Literature Search. Ketikan kata kuncinya di sini. Maka dengan otomatis Literature Search ini akan mencari secara otomatis. Kemudian klik yang tanda titik di sebelah kirinya. Sampai dia keluar tanda centang atau checklist. Dan itu tandanya sudah masuk ke langkah yang kedua. Yaitu ada pada old document. Jadi old document ini adalah seperti dia menyimpan beragam atau berbagai macam sumber-sumber dari referensi-referensi yang kita cari yang ada kaitannya dengan karya tulis kita. Kita simpan di sini teman-teman. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah ketika kita memasukkan ke dalam old document ini bukan berarti teman-teman sudah mendapatkan jurnalnya secara utuh teman-teman. Dan sekarang bagaimana caranya mendapatkan jurnal ini secara utuh kita langsung masuk ke langkah berikutnya. Langkah yang ketiga. Oke sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga teman-teman. Misalnya kita mau mengambil konstruksi identitas guru bimbingan konseling sebagai komunikator pendidikan. Untuk mendapatkan jurnalnya secara utuh maka teman-teman perhatikan di layar monitor sebelah kanan ini. Ya ketika kita klik nah kita klik ini di sini ada judul lengkapnya di sini ada penulisnya ya di sini ada penulisnya ini nama jurnalnya ya nama jurnalnya adalah jurnal kajian komunikasi diterbitkan tahun 2018 ada abstraknya juga teman-teman bisa baca tentang abstraknya di sini apa gitu ya dan lain sebagainya. Nah kemudian di sini ada url lalu kemudian ada doi teman-teman harus memperhatikan ketika memasukkan ke dalam all dokumen ini yaitu url dan doinya. Di sini urlnya atau alamat urlnya tidak ada tetapi alamat doinya ada jadi tidak masalah ya tapi kalau misalnya kedua-duanya tidak ada ini yang akan sangat sulit ketika kita mendapatkan atau ketika kita akan mendapatkan jurnalnya secara utuh teman-teman. Jadi pastikan kalau tidak ada alamat urlnya pastikan alamat doinya ada ya. Nah sekarang bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan jurnal itu kita langsung masuk ke browser kita teman-teman ya kita masuk ke browser kita kita masuk lagi ke main delay kita kopikan doi yang ini kita kopikan lalu kemudian kita masuk lagi kita paste di sini ya lalu kemudian open. Nah ini teman-teman jurnal yang ada di all dokumen tadi yang sudah kita cari di literatur search tadi ya lalu kemudian kita masukkan ke dalam sci-hub.tw tadi dan inilah hasil jurnalnya teman-teman ya. Ini ada abstraknya ini ada judulnya ini ada autornya penulisnya ya abstraknya lalu kemudian ini ada full textnya pdf teman-teman ada di sini. Nah kalau teman-teman mau downloadnya teman-teman tinggal klik aja ya bentuk pdfnya dan teman-teman tinggal download di sini. Nah ini adalah jurnal dalam bentuk fisiknya teman-teman atau jurnal secara utuhnya konstruksi identitas guru bimbingan konseling sebagai komunikator pendidikan. Oke itu adalah langkah yang ketiga teman-teman jadi tinggal mendownload saja. Nah sekarang kita langsung masuk ke langkah yang keempat yaitu bagaimana caranya mensitasi. Oke teman-teman sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu bagaimana caranya mensitasi ya. Di langkah yang ketiga ini berarti teman-teman tinggal masuk ke Microsoft Wordnya. Dan pastikan teman-teman masuk ke halaman reference ini ya masuk ke halaman reference yang ini. Dan di sini ketika di klik reference ini adalah menu-menu tanda di mana main delay kita sudah terintegrasi dengan Microsoft Word yang punya kita teman-teman ya. Jadi kalau misalnya belum ada menu seperti ini berarti main delay punya teman-teman itu belum terintegrasi ya. Jadi tinggal di integrasikan seperti cara yang saya jelaskan di awal tadi. Nah sekarang ya bagaimana caranya mensitasi. Oke saya akan menulis makna positif guru dinyatakan oleh anak-anak didiknya terhadap... Apa yang disampaikan oleh gurunya. Makna positif guru dinyatakan oleh anak-anak didiknya terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya dalam setiap pertemuan di dalam kelas. Misalnya seperti itu teman-teman. Nah sekarang ini adalah kalimat parafrase yang saya buat. Lalu kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke insert citation. Insert citation kita klik. Lalu kemudian di sini akan muncul menu seperti ini. Teman-teman tinggal search by author berdasarkan penulis atau berdasarkan judul. Nah teman-teman misalnya kita lihat lagi di main delay-nya. Sebentar. Nah kita lihat di main delay-nya. As titik misalnya. Nama penulisnya. Kita klik insert citation. Kita tinggal ketik saja as titik. Maka dengan otomatis ini akan keluar teman-teman. Lalu kemudian kita klik. Lalu kita klik OK. Maka dengan otomatis main delay akan dengan sendirinya menulis citasinya. Jadi sudah otomatis teman-teman tidak perlu repot-repot lagi untuk mengutip menulis kutipan ini secara manual. Citasi ini secara manual. Nah yang perlu teman-teman perhatikan juga di sini satu lagi adalah style. Ini gayanya. Saya klik. Nah biasanya yang sering dipakai itu adalah APA atau APA ya. Kita klik ini APA maka gayanya nanti akan seperti ini teman-teman. Oke kita langsung masuk ke langkah berikutnya yaitu membuat daftar pustaka. Ini saya buat contoh saja teman-teman. Saya buat di sini ya. Saya buat langsung di sini. Kan seharusnya biasanya daftar pustaka di halaman berikutnya. Tapi supaya cepat ini daftar pustaka saya buat di sini. Nah sekarang kita perhatikan teman-teman gimana caranya membuat daftar pustaka. Kita masuk lagi ke reference. Nah ketika kita sudah banyak sekali membuat tulisan dari atas sampai dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir. Itu kita sudah membuat citasi dengan cara yang seperti barusan saya jelaskan. Nah sekarang kita tinggal masuk daftar pustaka. Maka dengan otomatis main delay itu mencatat ya citasi-citasi yang kita tulis tadi di halaman pertama sampai dengan halaman terakhir. Asalkan itu masuk di all document tadi teman-teman. Nah sekarang tinggal masuk ke insert bibliography ya. Bukan insert citation lagi tapi insert bibliography. Kita lihat. Nah ini teman-teman dengan otomatis dan mudah efisien juga ya. Main delay membuatkan daftar pustaka untuk kita teman-teman. Gimana? Mudah bukan? Jadi teman-teman tinggal melanjutkan lagi ya. Membuat daftar pustaka yang sama di bawahnya ya. Atau seterusnya dengan menggunakan insert di bibliography teman-teman. Itu saja dari saya Oki Aiz dari Oki Demia. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.